Nabi berlayar ke Syam, bersama paman beliau Abu Tolib dengan membawa dagangan. Dan untuk ke wilayah ini, harus ditempuh dengan cara berlayar. Tanah Syam, disebut sebagai The Isles of Gowye, atau Kepulauan Jawi. Identitas keturunan Syambin Nuh yaitu, keturunannya disebut Bani Jawi atau Bani Jawa. Bahasanya disebut Bahasa Jawi atau Bahasa Jawa. Tanahnya disebut Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Jika dalam Alkitab disebutkan bahwa Syem atau Syam lokasinya merujuk ke Bumi Jawa, maka, adakah monumen yang juga bernama Syem atau Syam? Jawabannya, ada. Yaitu Candi Borobudur. Dalam Prasasti Karang Tengah, disebutkan bahwa nama asli Candi Borobudur adalah Bumi Sembarabudara. Jika kita pecah katanya, maka akan jadi seperti ini. Jadi, makna dari nama Bumi Sembarabudara adalah memorial monumen di Bumi Syam tentang penciptaan alam bawah dan alam atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib di Cak Mujib TV, guys. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT, bahagia dunia akhirat tentunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gimana puasanya, teman-teman? Aduh, kita sudah puasa beberapa hari ya, teman-teman. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berpuasa, ya kan. Untuk istilahnya menunaikan, ya, rukun Islam, ya. Yang teman-teman sudah ucapkan seperti itu dan teman-teman sudah hafal, ya. Intinya adalah kita dalam berpuasa tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang sia-sia, teman-teman. Sehingga puasa kita itu macam tak ada beza dengan puasa tak puasa. Hanya mendapatkan dahaga dan lapar, macam itu, kan. Oke, teman-teman, disini kita akan melaksan sebuah video sulit dipercaya Nabi Muhammad berlayar sampai Nusantara. Wow. Baru pertama kali saya tengok. Baru pertama kali saya tahu, ya kan. Sebenarnya, apa ya, saya denger-denger gitu aja sih. Silahnya Nabi Muhammad itu berlayar sampai Nusantara, gitu. Tapi yang saya dengar adalah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan. Tapi disini, guys, dari Yiti Kresklaim ini, ada satu video yang memang sulit dipercaya. Memang saya juga nggak percaya, gitu kan. Apakah teman-teman juga percaya? Oh, tidak. Sungguh itu tidak akan membuat saya percaya. Ya, jadi sulit dipercaya apabila Nabi Muhammad SAW baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang, Masya Allah, ya. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindui, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak, ya. Allahuakbar ini berlayar sampai ke Nusantara. Saya sudah penasaran, guys. Jom kita tengok videonya. Daripada lama-lama, gitu kan. Oke, let's go. Selamat ngabuburit. Oke, sambil ngabuburit aja nontonnya, ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita upload videonya. Banyak pula pendapat kalau negeri Syam meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan sekelilingnya. Pokoknya adanya di Arab sana. Pertanyaannya, mana ada Arab yang subur? Saya tahu memang ada beberapa wilayah yang subur. Tapi kalau dibandingkan wilayah di Asia Tenggara, sepertinya predikat suburnya negeri Syam itu lebih pantas di wilayah ini. Betul. Predikat negeri Syam di Asia Tenggara. Oke. Menurut Al-Baladzuri dalam bukunya yang berjudul Al-Mujam Al-Budhan, yang disusun pada abad ke-13 Masehi menyebutkan, bahwa kata Syam, diambil dari nama Syam, putra sulung Nabino, karena konon, dia adalah orang yang pertama kali menempati kawasan ini setelah bencana topan yang terjadi pada masanya sudah meredah. Oke. Kemudian dalam bahasa Surianya, huruf Sin, dirubah menjadi huruf Shen, hingga nama Syam, menjadi Syam. Muhammad Shafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Encyclopedia of Islamic Civilization juga menyebutkan, bahwa nama Syam bahasa Arab, atau Syam bahasa Ibrani, diambil dari kata Syam, yang diambil dari nama salah seorang anak Nabino, yaitu Sambinno. Namun kemudian, kata Syam ini dilafalkan dalam bahasa Surianya, menjadi Syam. Sebutan negeri Syam, juga diperuntukkan untuk kota Damaskus atau kota Dimasku, kota yang dibangun oleh Sambinno. Syam di sini, bukanlah Syam yang selama ini dikenal publik sebagai Syria atau Suriah. Kenapa Syria atau Suriah juga bisa dikenal sebagai Syam? Karena, beberapa keturunan dari Kan'an yang tinggal di Syria atau Suriah waktu itu, menyebut Syria atau Suriah dengan sebutan Al-Sham, yang kemudian dikenal menjadi Syam. Guru Besar Filsafat Universitas Marist New York, Joshua Marka, mengungkapkan bahwa nama Syria atau Suriah, dahulu adalah Ebernari, yang berarti seberang sungai. Nama Ebernari, dirujuk dalam Alkitab dari Esra dan Nehemiah, serta laporan oleh ahli-ahli Taurot dari Raja-Raja Asyur dan Persia. Beberapa ahli sejarah juga menyebutkan, bahwa nama Syria atau Suriah, baru muncul setelah Kekaisaran Asyur jatuh, pada 612 sebelum Masehi. Tapi pada masa ini, bagian barat Syria atau Suriah, masih disebut Asyur. Penyebutan nama Syria atau Suriah, baru dikenal pada masa Kekaisaran Selaukus. Penyebutan nama Syria atau Suriah, pertama kali digunakan oleh seorang ahli ilmu bumi dan sejarawan Yunani yang bernama Strabo. Menurut Strabo, Syria atau Suriah yang dimaksud, meliputi wilayah timur, dekat antara Asia Kecil dan Mesir yang dikuasai Kerajaan Romawi. Pada saat bangsa Arab menguasai kawasan tersebut pada abad ke-7 Masehi, mereka menamakannya Bar Al-Sham, yang berarti Tanah Syam, As Syam, yang berarti Utara, atau Bilat As Syam, yang berarti Negeri Syam. Syam yang dimaksud, adalah putra sulung Nabi Nuh. Di kalangan orang-orang Eropa, kemudian nama Syria lebih sering digunakan daripada nama Suriah. Lalu, dimanakah gerangan Negeri Syam itu berada? Negeri Syam, sesungguhnya adalah sebuah daratan yang memanjang di pesisir timur laut tengah, sebelah timur memanjang sampai daratan Kepulauan Syria di sisi timur Sungai Furot atau Eufrat, dan sebelah utara memanjang mulai Turki sampai perbatasan Mesir, serta Kepulauan Arab Selatan atau Felix Arabia. Namun saat ini, Negeri Syam hanya meliputi beberapa negara Arab saja, yaitu Syria, Palestina, Jordania, Lebanon dan beberapa bagian dari negara Turki. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan, bahwa Negeri Syam pada masa lampau, wilayahnya justru jauh lebih luas dari wilayah Syam yang dikenal saat ini. Dimana, wilayah Syam pada masa lampau, mencakup sampai ke Kepulauan Arab Selatan atau Felix Arabia, yang terdiri atas Kepulauan Nusantara, dan beberapa wilayah di kawasan Asia Tenggara. Ada sebuah petunjuk tentang dimana sesungguhnya Negeri Syam itu berada, yakni dalam Kitab Nurul Yakin Fisiroti Saidil Mursalim Muhammad, yang ditulis oleh Syaih Muhammad bin Afifi Al-Bajuri. Di situ disebutkan, bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, Nabi berlayar ke Syam, bersama paman beliau Abu Talib dengan membawa dagangan. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad kembali berlayar ke Syam, dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Lewat Kitab Nurul Yakin Fisiroti Saidil Mursalim Muhammad inilah, kita mendapatkan informasi, bahwa Syam, bukanlah berada di semenanjung Arab Utara yang wilayahnya mencakup Arabia Deserta, atau Arab Gurun Pasir, dan Arabia Petraya, Arab Arab Petra, yang keduanya itu cukup bisa ditempuh lewat perjalanan darat saja hanya dengan menunggangi unta. Tidak perlu berlayar di Padang Gurun. Tapi justru, negeri Syam yang dimaksud, berada di semenanjung Arab Selatan, yakni di Felix Arabia, atau Arab yang subur, yang disebut juga sebagai Kepulauan Arab Selatan, dan untuk kewilayah ini, harus ditempuh dengan cara berlayar. Dan kata berlayar, sudah tentu identik dengan perjalanan laut. Peta-peta kuno, hanya menggambarkan Felix Arabia di situ-situ saja, tidak perlu berlayar untuk bisa ke sana. Felix Arabia sendiri, digambarkan sebagai tanah yang subur, karena airnya yang mengalir. Vegetasinya yang subur, dan kekayaan diperoleh dari kemenyang, kayu manis, dan perdagangan rempah-rempah. Pertanyaannya, daerah mana yang di masa itu terkenal penghasil rempah-rempahnya? Lalu, mengapa negara Amerika juga disebut sebagai negeri Paman Sam? Apakah juga ada kaitannya dengan Sam Bindung sebagaimana nama Syam berasal dari namanya? Paman Sam adalah sebuah istilah yang diciptakan di Amerika pada masa perang pada tahun 1812 Masehi, sebagai identitas negara Amerika Serikat. Istilah Paman Sam ini berasal dari nama seorang penyuplai daging yang bernama Samuel Wilson, yang menyediakan daging-daging kepada para tentara dalam tong-tong bertuliskan US, yang sebenarnya singkatan dari United States yang berarti Amerika Serikat. Namun, oleh para tentara dijadikan singkatan dari Angkel Sam yang berarti Paman Sam. Jadi, istilah Paman Sam sama sekali tidak ada kaitannya dengan negeri Sembinu atau negeri Syam. Jadi tidak ada kaitannya, guys. Tapi mereka mengatakannya Angkel Syam, seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan Syam daripada Nabi Nuh, ya kan? Seperti itu, guys. Kita lanjut dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa Tanah Syam atau Tanah Syam disebut sebagai The Isles of Gowye atau Kepulauan Jawi. Ben Syam Mishpachah Lashowun Eretz Gowye Artinya, itulah keturunan Syam bangsa mereka, bahasa mereka, tanah mereka disebut Gowye. Yang menarik, bukankah nama Jawi dilekatkan sebagai nama bangsa, nama bahasa, dan nama wilayah? Identitas keturunan Syam Bin Nuh yaitu, keturunannya disebut Bani Jawi atau Bani Jawa, bahasanya disebut bahasa Jawi atau bahasa Jawa, tanahnya disebut Tanah Jawi atau Tanah Jawa. Betul, betul. Bahasa Jawi. Bahasa Jawi, di mana Syam Bin Nuh beserta keturunannya tinggal, juga disebut sebagai tempat tinggal bangsa Jin. Dalam kitab Sulaiman alaihi al-salam al-Nabiyu al-Maliku karya Mansur Abdul Hakim disebutkan, Kotadah dan Mukotil berkata, lembah semut itu di Syam yang menjadi tempat tinggal para Jin dan semut menjadi tunggangannya. Dan di paragraf berikutnya disebutkan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa lembah semut berada di Tanah Syam dan semut memiliki dua sayap layaknya lalat. Sehingga, dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembah semut itu berada di Tanah Syam di Kepulauan Gui atau Kepulauan Jawa yang dalam beberapa literatur kuno disebutkan bahwa Jawa pada zaman dahulu kala dihuni oleh kalangan bangsa Jin yang ganas. Dalam beberapa hadits berikut bahkan disebutkan bahwa negeri Syam merupakan tempat ditegakkannya Tiang Kitab Amud Al-Kitab yang memiliki kemiripan makna dengan istilah Aji Saka di Kepulauan Jawi. Dari Abu Darda, Nabi berkata, di saat tidur, aku melihat Tiang-tiang Kitab telah diambil para malaikat dari bawah kepalaku, aku sangka iman akan tercabut dari muka bumi ini. Kemudian aku ikuti arah pandanganku, lalu cahaya itu ditegakkan ke arah Syam. Tidakkah iman akan tetap ada di negeri Syam di saat terjadi fitnah? Kemudian dari Abdullah bin Amrub bin As, Nabi bersabda, aku bermimpi melihat Tiang Kitab ditarik dari bawah bantalku. Kemudian aku amati, ternyata itu adalah cahaya sangat terang yang tegak mengarah ke Syam. Tidakkah iman itu terdapat di Syam? Lalu dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ia berkata, suatu hari, Nabi bersabda kepada kami, dalam sebuah mimpi, sungguh aku melihat para malaikat mengambil Tiang Kitab, lalu membawanya ke negeri Syam. Apabila terjadi banyak fitnah, sesungguhnya iman berada di Syam. Selanjutnya dari Umar bin Al-Khattab ia berkata, Nabi bersabda, aku menyaksikan sebuah tiang dari cahaya yang keluar dari bawah kepalaku, ia bersinar hingga menetap di negeri Syam. Untuk dipahami, Tiang Kitab, Amwud Al-Khattab, memiliki kemiripan makna dengan Aji Saka. Dan bukankah legenda Aji Saka hanya dikenal di Nusantara? Kata Syam ataupun Syam, dalam bahasa Suryani maupun bahasa Ibrani, artinya adalah nama atau di sana. Dalam bahasa Ibrani, kata Syam, selain bermakna sebagai denim, juga bermakna sebagai memorial monumen. dari kata Syam atau Syam yang berasal dari kata S-A-M, kemudian menghasilkan turunan kata Shan atau Shan yang berarti siang. Dan kata Syamsi atau Syames memiliki arti matahari. Nah, dari mana bangsa matahari ini berasal, sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya. Cari saja sendiri, saya juga lupa apa judulnya. Tapi sekedar menambahkan, ingatlah kisah kaum Sabah yang menyembah matahari, dan bukti seperti situs Ratu Boko menghadap ke arah matahari terbit. Pertanyaan selanjutnya, jika dalam Alkitab disebutkan bahwa Syam atau Syam lokasinya merujuk ke bumi Jawa, maka, adakah monumen yang juga bernama Syam atau Syam? Jawabannya, ada. Yaitu Candi Borobudur. Dalam Prasasti Karang Tengah, disebutkan bahwa nama asli Candi Borobudur adalah bumi Sembarabudara. Jika kita pecah katanya, maka akan jadi seperti ini. Jadi, makna dari nama bumi Sembarabudara adalah memorial monumen di bumi Syam tentang penciptaan alam bawah dan alam atas. Apakah betul gitu guys? asli ini sulit-sulit banget dipercaya gitu. Tapi penemuan ini kayak real. Setelah diungkap daripada beberapa ya literatur-literatur dan juga penemuan di sini guys, maksudnya ada nama daripada Candi Borobudur adalah bumi Sembarabudara. Oke, jadi bisa dikatakan juga Syam. Sem atau Syam itu juga di Indonesia gitu kan? Dan itu adalah Candi Borobudur yang tujuan pembuatan sebenarnya adalah sebagai memorial monumen lokasi keberadaan bumi Syam yang ditinggali oleh peradaban Syam bin Nuh beserta keturunannya. Allah Akbar guys. Haduh. Gak nyangka loh asli gak nyangka banget. Berarti ya kan kalau disimpulkan gitu. Dari video ini ya kita simpulkan. Bahasanya Nabi Muhammad s.a.w. itu bermimpi. Ya kan? Bermimpi ada cahaya yang keluar dari bantalnya Nabi Muhammad s.a.w. lalu tertancap di Syam. Syam itu kalau di katakan kan sekarang paman Syam gitu kan Uncle Sam itu kan yang Amerika-Amerika gitu ya guys ya. Tapi ketika diadakan penelitian seperti ini ternyata Syam itu adalah Candi Borobudur itu sendiri. Karena nama daripada Candi Borobudur sebelumnya adalah itu. Ada sangkut pautnya juga dengan Nabi Sulaiman. Allahu Akbar. Allah. Gak ngerti asli gak ngerti ini apa yang harus harus dikatakan itu apa. Memang sulit dipercaya asli sulit dipercaya guys ya. Oke gimana menurut teman-teman silahkan komen di bawah ya. Coba komen di bawah. Saya pengen tahu komentar teman-teman itu bagaimana gitu kan. oke itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!